Brigada Muslim Indonesia Sulawesi Selatan melaporkan pendeta Saifuddin Ibrahim Kepolda Sosol terkait pernyataannya soal 300 ayat dalam Al-Quran perlu dihapus. Laporan dugaan penisaan agama itu diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dengan nomor STPLT-B-271-3-2022-SFAT-G-Polda Sosol tertanggal 17 Maret 2022. Hal ini kami lakukan karena apa yang disampaikan Saifuddin ini adalah statement yang selain menghina kitab suci umat Islam, juga dapat pemencah belah persatuan bangsa Indonesia, apalagi dia pendeta. Kata Zulkifli, Brigada Muslim Indonesia Sulawesi Selawesi Selatan seperti dilansir CNNIndonesia.com Usai melaporkan, Zulkifli meminta masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penanganan perkara tersebut ke penegak hukum. Kita berdoa dalam proses penyelidikan bisa menemukan unsur pidananya, sehingga aparat bisa melakukan penahanan kepala pelaku. Kata Zulkifli, Brigada Muslim Indonesia Sulawesi Selawesi Selawesi. Pernyataan Saifuddin yang meminta agar 300 ayat Al-Quran direvisi atau dihapus, juga mendapat respon dari Menko Polkukam Mahfud MD. Dia meminta polisi untuk mengusut karena sudah membuat gaduh dan mengandung provokasi. Waduh itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta ke polisian itu segera menyelidik itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya. Mahfud juga menilai pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta agar 300 ayat dalam Al-Quran direvisi atau dihapus, termasuk penisaan terhadap Islam. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut? 3.300 gitu. 300 misalnya. Itu berarti penustaan terhadap Islam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.